Perhatian, sangat berbahaya. Jangan meniru adegan ini. Jangan ekat. Halo semuanya, Timon muncul lagi. Sudah lama sekali saya tidak membuat atau menemukan sesuatu yang keren. Nah, siapa yang ingat dengan mobil remote control ini? Saya punya video di arsip saya, di mana kami menempelkan sayap yang besar dari pesawat pada mobil remote control kami. Kami kemudian nyaris meluncurkannya ke udara. Tapi itu tidak lama guys. Itu sangat berat dan tidak punya cukup inersia meski dengan papan loncatan. Tapi itu keren guys. Aku sangat menyukainya, juga dengan temanku. Kami putuskan untuk meluncurkan mobil ini di kolam dengan cairan Newtonian. Siapa yang tidak tahu, ini adalah cairan di mana kamu bisa tenggelam jika berdiri. Tapi jika kamu berlari dengan cepat, maka cairan ini akan menjadi seperti karet lunar. Mobil itu kemudian dengan mudah lewat. Dan kemudian, saya bahkan melewatinya dengan mobil sungguhan. Dan itu keren guys. Tentu saja, saat itu saya sangat takut terperosok. Dan mobil ini bisa terjebak di lubang ini. Itu sebenarnya cukup dalam guys, hampir sedalam roda. Dan kali ini, saya putuskan untuk melakukan sesuatu yang serius. Kami telah sedikit memodifikasi roda kami. Dan jangan tanya ya, bagaimana melakukannya. Saya tidak menyarankanmu untuk mengulanginya dalam hal apapun. Lebih baik, kamu lihat saja apa yang kita coba. Kami harus melakukan semuanya dalam perlindungan khusus. Dan kami tidak akan mendekatinya. Jadi kami akan melakukan segalanya dan mengatur dari jarak jauh. Wih dih, ternyata jadi hal yang menakutkan guys. Seperti yang kamu tahu, saya suka balon raksasa. Dan mereka sangat kuat. Mereka bisa menahan berat seseorang. Saya pikir akan menyenangkan melindas balon seperti itu dengan mobil ini dengan roda supernya. Beneran guys, jika kamu suka dengan kategori video ini, Kami siap meluncurkan seri baru dengan balon raksasa dan trampolin. Tapi pertama-tama, kita ingin memahami secara umum apakah roda ini berfungsi atau tidak. Apakah mereka bisa memotong apapun? Nah, karena sedikit modifikasi pada roda mobil ini, Mobil jadi tidak stabil dan terus-menerus berhenti di tempat. Akhirnya kami putuskan untuk memulai melindas balon sosis ini. Balon ini sering digunakan oleh badut untuk membuat sesuatu guys. Dan kami ingin melindas balon-balon ini terlebih dulu. Dua pasang, sepertinya cukup ya. Dan seperti yang kamu lihat, saya melakukan banyak hal sekaligus. Jangan tanya kenapa basah di sini. Ya, ini sangat sulit karena balonnya sangat tidak stabil. Tapi saya harap ini akan menyenangkan. Well, inilah monster kami. Seperti yang kamu lihat, ia siap bekerja guys. Luar biasa. Nah, itu sangat keren guys. Tapi saya pikir, dengan roda seperti itu, tidak akan ada cengkraman sama sekali. Nah, mobil akan bergerak liar kemana saja. Tapi tidak secara langsung. Itu akan tergelincir di tempat. Dan by the way, dalam gerakan lambat, kamu bisa melihat, itu juga melepaskan percikan api dari jalan. Wih, itu sangat keren guys. Ya, saya pikir semua orang tertarik. Tapi bagaimana jika kamu melindas balon besar yang berisi banyak air dengan roda seperti itu? Saya khawatir, jika motor di dalam mobil akan mati karena air sebanyak itu. Well, ini balon kita guys. Dan mari kita mengisinya. Well, bola sudah terisi guys. Ada air sebanyak 50 liter di dalamnya. Saya pikir ini akan keren untuk membangun papan loncatan khusus untuk ini. Ya, agar mesin tidak kebanjiran dan tetap melaju tepat di atas permukaan balon. Satu-satunya masalah, tentu saja adalah cengkraman pada papan kayu. Roda ini tidak punya sama sekali. Karena itu, kami akan melakukan upaya yang kedua. Sejak saat itu, ternyata mobil langsung jatuh ke balon dengan bagian depan pecah dan mulai melilitkan karet pada rodanya. Ternyata seperti gerinda, semuanya terciprat. Dan itu sangat mengesankan. Haduh guys, semuanya terjadi begitu cepat. Dan saya tidak tahu apa-apa. Saya pikir itu akan sangat keren. Dan kamu akan melihat semuanya. By the way, kami melakukan upaya kedua. Wow, dia langsung robeknya guys. Roda ini keren bro. Bola orbi saja misalnya, digilas menjadi serpihan. Roda ini bisa memotong wortel dengan mudah. Bisa kamu bayangkan kan? Ya, irisannya sangat tipis. Seperti untuk salad. Seperti parutan atau penggilingan daging mini. Jadi sebagai percobaan, itu sangat menarik. Tapi ingat ya, saya ulangi lagi. Saya tidak menyarankan kamu meniru hal ini di rumah. Karena di sini, kami punya perlindungan di tangan dan kaki kami. Dan kami bisa ngumpet demi keamanan yang lebih baik. Well, saya harap kamu menikmati video ini ya. Jika kamu ingin lebih, dukung saya dengan like dan subscribe. Dan itu saja untuk hari ini guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.